Hai teman-teman semua, sebelum kalian nonton vlog gue kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman Cus Halo teman-teman semua, kita sudah sampai di kota Malang teman-teman Nah perjalanannya dari Bekasi sampai ke sini tuh makan waktu 10 jam teman-teman Bek, capeknya minta ampun, sampai supirnya tuh gunta ganti terus teman-teman Kita terus berhenti di rest area, terus kita ngopi bareng disitu Dan kita nyanyi-nyanyi bareng, terus kita sholat di Moshella ya kan Nah abis itu ngisi bensin, perjalanannya mantep banget teman-teman Nah untuk sekarang, kita akan cek dulu gimana hotel Oyo teman-teman Karena sebelum kita ke Bromo, kita cek dulu hotelnya teman-teman Abis itu kita nginep di hotel teman-teman Nah oke teman-teman, karena ini sudah sore mau malam, kita cek dulu hotelnya Nah seperti inilah kondisi penginapan homestay di kota Malang yang ingin menuju Bromo teman-teman Kita naik ke atas dulu Nah inilah penampakan dari desain interior homestay Oyo teman-teman Dengan harga terjangkau, fasilitas apa adanya dan ada air hangatnya juga teman-teman Hai teman-teman, sekarang kita sudah sampai di hotel Oyo Sekarang kita mau tiduran dulu teman-teman Tapi sebelum tidur, kita mau makan malam dulu bersama tim bengkel kerasi teman-teman Ini nih, nasi goreng spesial khas dari Malang teman-teman Wah enak tenang Wih ada film Dylan tuh, nonton dulu, tidur, terus bangun jam 3 deh Oke teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan ke Bromo Bersama tim bengkel kerasi Oke teman-teman, kali ini kita bersama tim bengkel kerasi Pagi-pagi banget ini, jam berapa? Jam 3 Kita mau jalan-jalan ke Bromo, naik mobil jeep teman-teman Ternyata kata abang-abangnya, kita harus lihat sunrace dulu di Pananjakan teman-teman Oke kita sudah turun dari gymnya teman-teman Nah disini ada tempat makanan, kalau kalian yang beli Oke kita akan naik ke Pananjakan, lihat sunrace-nya teman-teman Nah inilah yang terjadi jika kalian sudah sampai di Pananjakan Para pedagang akan menyapa kalian dengan ramah dan baik Saran gue sih, mending beli aja Kalau kalian gak mau kedinginan teman-teman Ayo gue nih Harga topi Rp30.000 Harga slayer Rp20.000 Harga sapu tangan, sarung tangan itu Rp10.000 teman-teman Harga kopi Rp5.000 teman-teman Hai teman-teman semua, kita sudah sampai di Pananjakan Situasi disini sangat rame sekali dan cuacanya tuh dingin sekali teman-teman Kali ini kita akan menunggu sunrace tiba yang ada di sebelah sana teman-teman Oke sayang banget nih teman-teman Kita gak bisa lihat nge-view sunrace-nya Karena memang kondisinya sampai sekarang dari kemarin tuh memang kondisinya buruk banget Jadi kemarin tuh hujan, mendung, hingga mengakibatkan kabut seperti ini Memang menghalangi view sunrace pada hari ini Tapi tenang saja teman-teman Nanti kita bakalan luncur ke Gunung Bromo ya teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita akan menuju jeepnya sekarang Kondisi lalu-lalang arah Bromo hari ini sangat macet karena tahun baru teman-teman Lihat tuh jeepnya banyak banget Hai teman-teman kita sudah dalam jeep dan ini kita mau ke kemana pak? Ke lautan pasir Ke lautan pasir Ke lautan pasir Bersama teman-teman bengkel keras Di lautan pasir tuh ada apa aja ya pak? Burang Baru pertama kali nih dari Ada burang Hah? Ada burang Burang Ada lagi Ada apa lagi tuh pak? Kuda Oh budang Iya Ada selain ini Selain kuda burang ada apa lagi itu pak? Banyak mas Banyak gak? Permacam-macam Orang jualan tadi Hahaha Hahaha Bersama 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 Ikan Bersama 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sopernya yang mau makan Oke teman-teman Kita sudah sampai di pasir berbisik Tapi sayangnya Kita karena disini Kaga ada toilet, kita mau ke toilet dulu Terus kita juga mau Beli makan dulu teman-teman, abis itu baru Kita coba main drone teman-teman Berbeda-beda Kaman tapi bisa bersenatu Wah ini namanya bukan lautan pasir lagi Namanya lautan Jif Lihat aja tuh Jif semua ya kan Yo Kita turun Cari makan dulu Biar enggak lapar perutnya teman-teman Terus juga Kita mau cari toilet nih Ada enggak ya Ini semak-semak situ loh ya Enggak, toilet kan manjutnya Oh, toiletnya sudah kemat Keren, orang-orang mau ngapain Makasih mas ya Iya, sama-sama Nanti jangan lupa mas ya Oh iya pak Kesini lagi manjutnya Keren, jangan lupa subscribe Nah, kalau misalkan disini Toiletnya ada di sebelah sini tuh Semak-semak Ada tuh Gitaan manusia Rame banget Oke, ini lagi di Candi Pura Gimana pak kalau di Candi Pura Ngomongnya pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atas berkat berahmat Allah yang maha kuasa Kita sudah Sampai di Pura Tempat ibadahnya orang hidu Yang berada di Kawasan Pelautan Pasir Tengger Bromo Di sebelah barat kita ini Gunung Bato Eh, Biknya nyala gak ya? Oh, nyala-nyala Lagi pak, lagi pak Terus Kita lagi mengantar Dua sejoli yang lagi Ani Moon Asik Ini dua sejoli yang lagi Ani Moon Dan para crew Mas, ini mau bikin apa nih mas? Mau bikin apa nih mas? Biar nanti di drone kelihatan Seniman ternama di Indonesia Oke teman-teman Kita akan naik ke atas Tinggi juga ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua Makasih sudah nonton vlog gue kali ini Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Dan video selanjutnya akan ada Jangan lupa untuk bunyikan lonceng ya teman-teman